N95, KN95, FFP2, dan KF94 Jadi, dari berbagai macam jenis masker tadi, lebih baik kita pilih yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, di video maska kali ini kita akan berbagi informasi Sebenarnya apa sih perbedaan dari masker N95, KN95, FFP2, dan juga KF94? Secara umum, pada intinya beberapa masker yang saya sebutkan tadi memiliki fungsi yang sama dan juga sama Namun, karena mereka diproduksi di negara yang berbeda, jadi mereka memiliki penyebutan kode masing-masing di setiap negaranya Untuk N95 itu sendiri merupakan produksi dari USA, dan dia adalah standar USA Untuk masker KN95 itu merupakan standar dari China Dan selanjutnya, untuk masker FFP2 itu merupakan standar dari Eropa, termasuk juga UK, United Kingdom Untuk masker KF94 itu merupakan standar dari Korea Jadi, masing-masing negara memiliki penyebutan kode masker yang berbeda Dan pada intinya, masker tersebut memiliki fungsi yang sama Lalu, apakah ada perbedaan selain dari penyebutan kode dan sebagainya? Perbedaan yang kedua, yaitu terdapat pada tingkat keefektifan dari masing-masing masker tersebut Untuk masker N95, dia memiliki tingkat keefektifan sebesar 95% dan setidaknya bisa mencari 0,3 mikro ukuran dari sebuah partikel Nah, teman-teman, untuk KN95 itu sendiri banyak sekali beredar yang palsu Apa bedanya? KN95 yang asli ketika dipakai itu akan membuat nafas seseorang akan lebih sesak karena memang pas dipakai Tapi ketika KN95 yang palsu itu digunakan, dia akan masih memberikan efek longgar Sehingga orang yang menggunakan itu tidak merasakan sesak atau ketat Jadi, itu bedanya KN95 yang asli dengan yang palsu Dan harus berhati-hati karena 90% kebanyakan di pasaran, KN95 itu palsu Jadi, teman-teman harus memperhatikan ciri-ciri yang tadi ya Jadi, teman-teman harus benar-benar memastikan bahwa yang teman-teman beli, yang teman-teman gunakan itu adalah asli Karena kesehatan teman-teman adalah prioritas utama Jadi, the best quality adalah yang pas untuk menjaga diri kita dari penyebaran virus corona Apalagi untuk tenaga medis yang melawan secara langsung virus-virus tersebut dan menangani pasien-pasiennya Selanjutnya, untuk masker KN95 yang merupakan standar dari China tersebut Memiliki tingkat keefektifan yang sama dengan masker KN95 Yaitu 95% tingkat keefektifan filtrasi dari penyaringan partikel Selanjutnya, masker FFP2 yang merupakan standar dari Eropa termasuk United Kingdom Yaitu, mereka sebenarnya memiliki tingkatan peringkat dari masker di Eropa itu sendiri Yang pertama, mereka memiliki FFP1 itu merupakan tingkatan terendah dari keefektifan filtrasi Dia memiliki tingkat keefektifan sebesar 80% Selanjutnya, tingkat kedua itu ada FFP2 sendiri FFP2 itu sendiri memiliki tingkat keefektifan sebesar 94% Yang ketiga, memiliki keefektifan yang paling tinggi dari ketiga di antaranya Yaitu, FFP3 Dia memiliki tingkat keefektifan sebesar 99% Wow, luar biasa Dan selanjutnya, untuk masker KF94 KF94 sendiri itu juga punya tingkatan sendiri Yang pertama, ada KF80 KF80 ini memiliki tingkat keefektifan filtrasi sebesar 80% Dan biasa digunakan untuk anak-anak Yang selanjutnya, KF94 itu tingkat keefektifan dari filtrasinya sebesar 94% Dan biasa digunakan oleh orang dewasa Jadi kesimpulannya, untuk melawan virus corona kita bisa menggunakan beberapa masker tadi Jadi itu tadi perbedaan dari masker Masker yang saya sebutkan Selain dari perbedaan penyebutan Mereka juga memiliki perbedaan asal produksi dari negara masing-masing Dan memiliki perbedaan tingkat keefektifan yang beda tipis Jadi kesimpulannya, masker N95 dan KN95 memiliki keefektifan yang sama Berasal dari USA dan juga China Dan selanjutnya, masker KFFP2 dan masker KF94 juga memiliki keefektifan yang sama Mereka memiliki keefektifan sebesar 94% Yang berasal dari Korea dan juga China Dan masker-masker tadi digunakan untuk melawan virus corona tentunya Untuk teman-teman, sebenarnya untuk aktivitas kita sehari-hari Kita bisa menggunakan face mask yang biasa Kita gunakan, itu bisa diganti dalam waktu 1 minggu Asal dengan catatan Ketika dia kotor dan juga basah Kita harus segera menggantinya Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua Agar teman-teman tidak salah pilih dan juga tidak kebingungan Sebenarnya, aku harus beli masker yang mana ya? Untuk aktivitas kita sehari-hari Ataupun untuk tenaga medis Yang utama, jagalah kesehatan teman-teman semua Dimulai dari diri kita sendiri Dimulai dari diri kita dengan menjaga kesehatan dan peduli Kita bisa menjaga orang-orang yang berharga di sekitar kita Sehingga lebih luas dan menyebar lebih luas lagi Untuk bersama-sama menghentikan penyebaran virus corona lebih luas lagi Kita taat dan harus taat terhadap aturan Kita harus menggunakan masker kemanapun kita pergi Kemudian, gantilah masker tersebut ketika masker itu kotor dan juga basah Dan selanjutnya, kita harus rajin cuci tangan menggunakan sabun Kemana pun kita, setelah melakukan aktivitas apapun Terutama sebelum makan dan sesudah makan Kita harus mencuci tangan menggunakan sabun Karena keefektifan untuk membahas penyukuman itu lebih tinggi dan lebih efektif Kita tetap harus melakukan social distancing Keluar saja ketika perlu dan apabila teman-teman memiliki aktivitas yang wajib keluar Kita harus mentaati peraturan tadi dan menjaga diri kita Karena kalau bukan dari diri kita, lalu mulai dari siapa lagi Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua Sehingga kita semua terjaga dari virus-virus apapun itu Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Jadi sampai jumpa di video selanjutnya di channel kami Masta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh